Intro Oke, lu mungkin udah lama gak liat game ini Yaitu Combat Master yang lu sempet booming banget Karena emang sering dibilang sebagai Warzone Mobile Pada masanya, namun sempet ilang di Playstore Dramanya banyak banget pokoknya Tapi, karena gue penasaran pengembangannya seperti apa Akhirnya gue download juga Gue penasaran sama segi grafiknya Ini banyak banget settingan grafiknya Dan, ya udah bisa dibilang gue hampir rata kanan ya Hampir rata kanan cuma, emang ada beberapa yang gue turunin Karena, cukup berat Tapi kalau kalian mau liat rata kanan, full rata kanannya Ini boleh Dan ini bisa gue bilang gak seberat Warzone Mobile Terutama buat multiplayer-nya Udah gue rata kananin Settingan juga sensitivity cukup lengkap Ada fixed speed ya, buat acceleration-nya Lalu, ya seperti biasa game FPS Dia punya settingan scope dan lain-lain Sound standar Cuma emang desi grafik menurut gue nih keren banget FOV bisa diatur Frame rate Ragdoll Resolusi, bro Nah, sebelumnya resolusi gue full-in Semua gue full-in Ini bener-bener cakep banget Lo liat lobby-nya gak? Nih, gambar di lobby-nya bener-bener cakep banget Journey banget Dan, kita coba ya temen-temen ya Mode-nya masih ada tiga ya Team Deathmatch, Deathmatch, Combatmaster Deathmatch kayaknya free for all Combatmaster gue gak tau apa nih Kayaknya ini baru deh Kita coba aja ya temen-temen ya Buat map-nya gak ada update-an terbaru sih Cuma ada secondary yang baru Yaitu ini Kayak tamper Namanya adalah Granite Launcher GL9 Yang ini bisa ngebunuh musuh area juga Waduh, map yang gue gak suka lagi Liat, liat bro Gambarnya, grafiknya Liat FOV-nya Ini gue full-in FOV-nya ya Lo bisa liat FPS-nya juga nih Stabil banget temen-temen Steady 60 Walaupun kalau pengen dapetin performa yang lebih maksimal lagi Gue Lebih pilih beberapa settingannya gue Agak low-in Loh Ini tuh udah mulai ternyata ya Combat Oh, kita punya nyawa tiga temen-temen ya Dan ternyata emang Ini bukannya lagi loading Tapi emang kita starting dengan tangan aja gitu Liat grafiknya Bayangannya, shadow-nya Yang menurut gue sebenernya Wadidaw Nah, buat modenya emang gak terlalu banyak perkembangan ya Sama map-nya juga Ya, masih yang dulu-dulu sempet lumainin juga Tapi dari Waduh, aduh, aduh, aduh Ini free for all bro Semuanya musuhan Nah, ini gerat launchernya ya Kita coba ya, tetes ya Waduh, gak mati dia No, ya kan Leduk dia Gue sempet reload gue Cuma emang gue agak Amat gerakannya emang agak-agak kesel sih Gerakannya terlalu cepet Apalagi dengan FOV yang gue pentokin kan Gue punya kunai Kunai, kunai, kunai Oh, kena dia Dekati senjata bro Bulu kita habis bro Cuma emang game ini tuh Belum punya killstreak Belum punya Iya, macem-macem Selain tembak-tembakan ya Aduh Sensinya pun menurut gue Masih cukup ngeselin Bahkan sensinya ini Gue udah hampir full Tapi buat sensinya ADS-nya emang Wah, masih cukup lambat lah Kalo pake fixed speed ya Sama suara senjata masih kurang Tapi dari segi lain-lainnya Kestabilan game-nya Menurut gue udah oke banget ini Hei Kalo free for all-nya sih Gue rasa mirip lah Sama COD-nya masih mirip kan ya Lebih gampang daripada tamper bro Asli bro Ini gampang banget ini makanya Gue nanti iso temen kita Jadi kunainya kayaknya ada dua purunya kunainya Ih gak kena coi Ih kena dia Wadidong Gue sih kerasa orangnya udah banyak ya Dibandingkan dulu ya Karena ada yang namanya player Terus juga gerakannya beda banget Sama yang Awal waktu kita main Yang itu bener-bener keliatan banget Kayak bot Sekarang tuh Gue rasa udah online Terakhir game ini kan Adalah game offline ya kan Ih Mana itemnya coy No, 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 no Don't hit me, bro Oh, iya, oh, iya Kita dapet senjata, bro Ini dia Jadi kita tuh bisa ngambil dari orang Bisa juga ngambil di kotak Eh, jangan jokoh, bro Udah ini gak ada pelurunya Pelurunya gak adaan, eh Gak dari lotannya Jadi kalau abis pasti buka kotak lagi Wadidaw Cocotmu, bro Cocotmu, bro New weapon box New weapon box dimana Oh, ada timernya juga Lihat tuh, 8, 7, 6 Ntar turun boxnya Kabur dulu, bang Kabur dulu, bang Gini, banyak banget pasti orangnya Boxnya dimana coy Iya lo, ini apaan sih nih Dart ya What? Ih Kok dia mati Kunai coy Ya, gue mati duluan coy Kejar-kejar orang Dapetnya kunai Senjatanya aneh banget Oke, kita udah cobain 2 mode temen-temen ya Combat Master sama tadi TDM Eh, Deadmatch doang Saya yang tercoba TDM TDM ini adalah mode yang zaman dulu sih ya Game ini mungkin buat multiplayer-nya kurangnya adalah Dari segi map dan juga dari segi mode yang itu-itu aja dari dulu Cuma dari segi grafis dan juga dari segi lain-lain ya Mungkin dari segi compatible sama defense-defense lain Gue rasa banyak orang yang pernah main game ini dan Nggak banyak yang komplain kayaknya Kalau dari segi sistemnya sendiri Gue pake ini lagi sih Ini gue mau reload Kena-kena ini dia, bro Tapi parkurnya keterlaluan sih emang ini game Lihat parkur begitu, bro Pushing nggak? Pushing nggak? Parkur The Slayer juga kayaknya pushing sih Masih suka nyangkut juga sih Basic-nya Jadi emang dari segi control menurut gue juga Masih belum terlalu bagus tapi Ya, lu lihat ada di grafiknya sendiri ya Too easy Aduh, kelempar Kok gue kalah timan gue? Iya Eh, gue mencoba pake popor ya Mukul pake popor gini-gini Mati nggak sih dia? Iya Oh, dipukul mati sekali One shot, one kill Nggak di shot padahal ya Tuh Mending gue, bro Kepul popor Ya Allah Iya Gerat dari mana, Bang? Too easy Too easy Kita mendapatkan triple kill dari tadi nih Gila, pisau-nya galak banget, bro Too easy Oke, teman-teman Itu dia buat Combat Master Sebuah game yang sempet mungkin hilang Dari Play Store Dan ternyata resolusinya udah sangat gokil banget ya Ini bisa ngikutin sama device lu Dan bisa sampe 2400 banding 1080 Mentok retak kanan Rendernya mentok juga FPS-nya stabil di 60 Buat di device gue yang pake 8 Gen 1 Sedangkan kemarin main Warzone Mobile Cuma mentok di 47 Mentok 47 Rata-rata di 42-45 lah ya Oke, teman-teman Kira-kira itu aja Buat Combat Master Buat kalian yang masih pengen cobain Cobain aja download di Play Store Karena game ini cuma 700 MB Kecil banget Buat kalian yang masih pengen